Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, karena ya sangat-sangat banyak sekali fans daripada Ustaz Syamsual debat ini Maka banyak juga yang request kepada saya di Instagram maupun di kolom komentar Youtube Jadi langsung saja kita play videonya, let's go Oke, ini biasa ya dari channel Senyum Ustaz Jadi kena support guys Terus sebab niat ni penting, sangat penting Contoh kita tengok, ibadah ni ada dua kategori Satu ibadah umum, satu ibadah khusus Ibadah khusus kita puasa, kita solat Ada tatacara-tatacara dia bila puasa, macam mana pada bilo sampai bilo Apa benar yang boleh buat, benar yang tak boleh buat Zakat, macam mana kadar kira timangan dia Kemudian kita umrah, macam mana disiplin dia Tata cara dia, pergerakan kita Begitu juga kita buat haji, disiplin dia kalau tidak, tidak sah, macam-macam Jadi makna kata, ada itu ibadah khusus Ibadah umum pula Kena faham, apa maksud ibadah umum? Ibadah umum ni adalah apa-apa jual perkara yang diizinkan oleh Allah Kita buat niat kerana Allah dapat pahala ibadah Itu ibadah umum Contoh, kita nak pergi tolong orang yang susah Contohnya kita nampak ada anak yatim Ada anak yatim kata rumah dia dah lama tak makan Kita pun masak Kita masak, perbuatan masak tu Benda yang diizinkan oleh Allah Kalau kita masak, sebab orang suruh Ataupun grup kita suruh Nanti grup ni bising Kita hanya dapat sonyapkan grup kita Kita masak sebab grup akan bayar Kat kita RM50 untuk kita masak Maka kita dapat RM50 Tetapi kalau kita masak Sebab niat Sebab orang ni niat kerana Allah Kerana Allah Kerana Allah taklah berkati pun yang kita buat Dapat pahala Itu juga adalah ibadah Itu sebab eh Melayan suami Biar dia sanyapkan memakak sampai besok Kan? Layanlah suami Kan memang dah ada dalam hadis Layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun Maknanya Bila suami kata on, on Melainkan kalau ABC Allah bagi cuti Ini kan banyak cerita kan Tapi abang panik Cakap lah lah Abang saya panik sikit Boleh tak rehat hari ni Contoh Jadi macam tu lah Tapi bila sabut Layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun Bukan sahaja-sahaja cari unta Lalu hui mula Tapi kalau kita layan suami Sebab perintah Allah Suruh kita taat pada suami Maka dapat pahala ibadah Walaupun perbuatan itu Perbuatan bersama suami Nampaknya Basah skup ibadah ni sebenarnya Betul Kan Itu sebabnya rugi kalau kita Salah niat kita Itu Nabi pesan sangat-sangat tu Niat dan jihad Niat dan jihad Perjuangan Kemudian Bila sabut tentang niat Banyak perkara yang kita sabut Lari daripada apa yang kita sabut Manusia selalu sabut tiga perkara Tapi buat tiga perkara Apa dia? Pertama Manusia selalu sebut dia hamba Allah Betul Tapi dia gemar buat benda yang Allah tak suka Astagfirullah Benda yang Allah tak suka tu lah yang dia buat Allah tak suka kita mengumpik Ngumpik je Allah tak suka kita berjudi Berjudi je Boleh nombor ekor Contoh kan Allah tak suka Betul Malang apa bantuk judi sekalipun Dia kata ni bukan judi Ni ihtiya Oh ayat kan Nampak tak Orang yang dah gila Dia dah biasa minum marah Nampak tak Macam mana Dia sama Allah aku minum sikit je Nak hilang gian je Tak marah Tak marah Sama je Isak wakak Sama je Boleh cakap isak wakak ni Main marah Tapi dia cakap tu Kono berhenti Pelan-lahan berhenti Pasan ke suami pelan-lahan berhenti Biar contoh lah Kalau dia dah biasa Isak wakak 30 batang lagi Kan Ubah Minggu ni 30 batang lagi Minggu depan dia jadi 29 batang lagi Buang sebatang Minggu satu lagi 28 batang lagi Minggu satu lagi 27 batang lagi Kalau dicabut nyawa Biarlah dia Allah ta'ala tahu Dia dalam usaha Nak berhenti menghukum Betul Haa Ini tak Abis Allah Kan Tak ada mana ada Ulama' sisi pandangan macam tu Senang ya Memang sisi pandangan Tapi kalau mana Terjelas memudaratkan Haram hukumnya Habis itu Betul Kalau nak marah Marah lah Dia cakap tu Saya cakap Saya beritahu Tapi kena usaha berhenti Usaha berhenti Kan Benda yang Nabi tak ajar kita Janganlah kita buat Itu je Kemudian Yang kedua Manusia selalu sebut Yang rezeki datang Daripada Allah Tapi bila Allah Uji dia sikit Mula lah dia Mengelabah Habislah Nabi siapa ni Tak tolong ni Allah Contoh Dia baik dengan Bos tu Bos tu Margin kontraktor Bosa Duit banyak Selalu bos tu Belanja makan Selalu bos tu Bagi duit kat dia Satu hari tu Bos tu tiba-tiba Dialami Dilanda masalah Musibah Bos tu tiba-tiba Susah mula Malah petaka Menimpa Kena tipu kat orang Langsung tak ada duit Contoh Jadi kita lah Tinggalkan dia Satu perangai Meninggalkan dia Dulu masa dia senang Dia tolong kita Habis kita Kita nak cari dahan Baru Manus Barang Percaya Cakap saya Barang siapa Yang bergantung Dengan manusia Sampai masa Dia akan kecewa Betul Bergantunglah Pada Allah Kita akan rasa Cukup selama-lamanya Betul Cukuplah Allah bagiku Allah akan bantu kita Janganlah kita risau-risau Habislah Abang Abang tak ada Kaujo Caman Abang Abilah Nak ni Yuran nak bayar Ketor nak bayar Rumah nak bayar Caman Sabar Allah dah tulis Rezeki abang Kaujo Tempik Kaujo Lama setakat semalam InsyaAllah Hari ni abang akan mula Cari Kaujo lain Doakan abang Rezeki datang Daripada Allah InsyaAllah Lagi pun Duit simpanan kau kan ada Lagi Wah tu kurang asam Munya tu kan Tapi betul Serahkan kepada Allah Kita takkan kecewa Habislah Habislah Jangan susah hati Betul Tanyalah Ibunda Ibunda Sekalian Orang-orang lama Cepatnya Marin membosarkan anak Macam mana Rasul Rasul Macam tak hidup Dan memang kita Kita nak makan Pagi tu kita pergi pantai Cari ikan terlebih dahulu Banyak sangat kita dapat Lepas tu kita boleh makan Dua hari Macam tu Allahu akbar Memang Allah Rezeki tu memang Allah SWT Senantiasa menanggung kita Jadi Jangan pernah Istilahnya Apa ya Tak percaya Kepada apa yang Allah Berikan kepada kita Kita besar ni Atas kandang Allah SWT Dan selagi kita Bernyawa Maka kita akan Diberikan rizki Diberikan rizki oleh Allah SWT Macam mana lah Nenak bolong Nak ada ni Allah Macam mana lah Tapi Alhamdulillah kan Hari ni semua dah lopet Datang kuliah duha Sonyum Siap whatsapp ke anak Mak datang kuliah duha Sampai surat ni Dengan Aziz Anak-anak mesej Senang hati Anak-anak Sebab tengok Omar Boleh pergi kuliah duha Marin Kalau time ni Mana dapat kuliah duha Tengah beriur ni Dengan ni Dengan ni Orang-anak ni Sangat-sangat Nak tudung Meniago Sempong Sempong Memang lah Memang lah Memang betul lah Orang kata Lukus habis Tak ada lah lawa Tak sampai nak lawa Macam ni Kalau tu tuan ni Buru nak lawa Tu jejak tempah baju Jejak tempah baju tu Dengan game Mahaban berjanji Sepapan-sepapan tempah Salah pula kain tempah Peribu Mahaban mah orang tu Sama lah dengan lansi mah orang tu Kita Mahaban ke luar ya Tak nak ke luar ya Duduk kan Tak nak masuk dalam tu Kau nampak sama dengan lansi tu Tak apa Tapi tak ada Jangan kita risau Cuba ingat balik Betul tak Dulu susah Betul Susah Alhamdulillah Anak kita semua Lampis Allah bagi rezeki kan Betul Allah bagi rezeki Jangan risau Apa yang tak susah Margin semua susah Margin saya ingat Saya telefon Arwah Bah Margin susah Saya belanja KITM Bagi telefon Hello Assalamualaikum Bah Salam Bah Duit dah koring lah Bah Bah saya pun jawab Buit basah Canola Orang tu lah ni Baik kelakar Tapi bah saya masuk lah RM10 RM10 sebulan Betul Saya masa sekolah dulu Guys tu Uang saku tu RM150 je Allahu Akbar Itu pun Kita boleh makan Boleh jajan Banyak sangat tau Tapi masa tu Memang Ya Kadang saya tak ada Uang saku Dalam sehari tu Dalam sekolah Macam tu Tapi Alhamdulillah lah Saya kan ada Apa nama tu Ayam Pagi-pagi Saya pergi Dekat jiran tu Lepas tu Saya bawa telur ayam Ayam jual telur ayam RM1,000 RM750 kalau tak silap dulu tu RM750 atau RM1,000 lah RM1,000 Lepas tu Kita bertiga dengan Kakak saya Sepupu Ya kan ada dua tu Nanti dibagi RM1,000 tu Saya RM150 Abang RM150 Abang RM150 Macam tu Tapi kalau RM1,000 Laku Apa nama tu Pelur tu Maka saya Berapa eh Saya RM600 Kalau tak salah Kalau tak RM200,000 Lepas tu Sisa buat saya Kalau tak RM300,000 Macam tu lah Okey So memang Dulu tu Ya Allah Allahu Akbar Tapi Alhamdulillah Saya boleh besar Sampai sekarang ni Semua ni Jasa daripada Kedua orang tua kita Dan juga Kita yakin Bahawasanya Allah SWT Kita dididik Oleh Kedua orang tua kita Untuk senantiasa yakin Dan menjadi Pembantu Allah SWT Jadi kalau kita hidup ni Bergantung kepada Allah Maka tidak ada kecewa Tidak ada resah Dan tidak ada macam Kegundahan dalam hati Tapi kalau kita Bergantung kepada manusia Senantiasa memikirkan dunia Maka insyaAllah Maka insyaAllah Hati kita akan Macam kecewa lah Gundah lah Macam tu Semua pasrahkan saja Kepada Allah Dan ingat niatkan diri kita ni Untuk menjadi Pembantu Allah SWT Pembantu Allah apa? Apabila ada seseorang Yang membutuhkan kita Yang memerlukan kita Kita bantu Macam tu Dan apabila ada orang Istilahnya Yang Apa ya Dalam kesusahan Dan lain sebagainya Orang meminta doa Kita doakan Macam tu Sebab apa? Kita hidup ni Tak lama tau Mengabdikan diri Kepada Allah SWT Itu akan jauh lebih baik Akan semakin Apa? Tenang hati kita Macam tu Dan so Memang betul lah Masa-masa dulu Kalau kita ingat Boleh lah kawan-kawan Masa 1980 1990 Tu memang teruk lah Macam tu Tapi Alhamdulillah Kita masih Diberikan Kebahagiaan oleh Allah SWT Dan kita akan mengingat itu Sebagai semangat bagi kita Untuk senantiasa Merubah hidup kita Macam tu lah Dulu kan Sekarang 10 ringgit Betop up Nabi Kan Betul Ada kan selfie Tan belakang Di sana nampak Pertanya dia pun Mulalah update status IG Alhamdulillah Pertanya tengok Samso debat Depan-depan Nyampak Nampak Cikamah belum mulut Gambar dah Sampai dah Tak kisah lah Tapi sekarang Alhamdulillah Sebab syukur InsyaAllah Allah bagi rezeki Betul Kalau kita komplain Tentang Tentang susah lah Hidup sekarang ni Tak tahu Biasa Allah bagi susah tu Sebab Allah sayang kita Betul Jadi nak murah rezeki Dah bagi petua dah Nabi dah bagi tips dah Antaranya Siapa yang nak murah rezeki Jangan tinggal Solat sunat Dua rakaat Sebelum sebut Nabi dah sebut Nak rapik tu Biasanya orang pisau Masjid InsyaAllah Ada harapan Dia akan buik Ada harapan Kalau ke rumah Ada harapan lah Tipis sikit lah Buik-buik lah Tapi ada harapan lah Dia tahu subuh Ada harapan Tapi siapa yang subuh gajah Memang tak ada harapan Yang subuh dinosaur Lagi tahu Subuh gajah Yang subuh gajah tu Lebih Lebih 7 kan Tapi subuh dinosaur ni 5 minit sebelum suruh Allah Kalau kajut imam tu Siapa bulak yang kunut Tentang hangat Itu sebab Maha joki tu Sebab tu lah Ntarhunya Subuh lah Bangun Macam mana Bangun lah awal Bangun awal Begitu juga Sorokah Nak kayu Modal tak nak keluar Macam mana Keluar lah modal Jangan korakuk Jadi macam ni Kalau kita berbisnis tu Kita kena ada modal dulu Macam sedekah ni Untuk menarik rezeki kita Kita memang kena banyak sedekah tau Nah itu adalah Awal mula Modal kita Sebab kalau kita sedekah satu sahaja Allah subhanahu wa ta'ala Akan melipatkan Dakan Apa yang kita keluarkan Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Keluar belanja Sorokah Sorokah Siapa kata sorokah Nampak tabung Ini tak Nampak tabung ni Mula ada saluk poket ni Mana duit paling koci ni Berasaluk Sam Keluar Madu pun lima ringgit Lima ringgit Dia masuk Ada orang topuk belakang Pandang Apa Orang tuluk seratus Umat seratus Pagi Dia pun masuk dalam tu Lalu tabung Dah habis mayang tu Dia pun salam kawan Steady kau bang Seratus kau bagi bang Eh takde-takde Masa kau saluk paket tadi Duit kau agak jatuh tu Duit dia juga Manu-manu Seratus lima ringgit Dia bagi rumah Banyak dia Dia bagi Jangan risau Allah bagi ganti Betul Allah bagi ganti Karaku karakur Lagi besar Karaku karakur Bukan buat mati pun Betul Kalau kita mati esok Macam mana Allah bagi ganti Saya dah buat banyak kali dah Memang saya nampak tu Nak dapat banyak Keluar banyak Betul Alright guys Dah selesai videonya So Ya itulah tadi Ceramah singkat Daripada Ustaz Syamsul Dan memang betul Apa yang disampaikan Oleh Ustaz ni Kita kena senantiasa Bersyukur kepada Allah SWT Ya kan Dan juga Kita ni Kena mengeluarkan Modal yang besar Untuk mendapatkan Yang besar Intinya adalah Kalau kita berada Di jalan Allah SWT Dia menggunakan Semua harta kita Di jalan Allah SWT Maka insya Allah SWT Akan menggantinya Lebih besar lagi Macam sahabat Abu Bakar As-Fiddiq Dimana Masya Allah Semua hartanya Diserahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk Jihad Fisabilillah Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bertanya Kepada Sayyidina Abu Bakar Radiyallahu An Apakah hartamu semua ini Engkau serahkan kepada Allah SWT Lalu apa yang ditinggalkan Engkau kepada Keluargamu Lalu Sayyidina Abu Bakar Radiyallahu An Menjawab Aku meninggalkan Allah Dan Rasulnya Allahu Akbar Allahu Akbar Dan memang Kalau kita mengajar Kepada para sahabat Sahabat zaman dulu Mereka ini Masya Allah Keyakinannya Kepada Allah SWT Apabila dipanggil Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk berjihad Maka mereka Di barisan yang pertama Sedangkan kita sekarang Dipanggil untuk Berjihad Di jalan Allah SWT Bahkan menyuruh orang lain Kamu lebih dulu Kamu lebih dulu Bahkan ketika sholat saja Terkadang kita tidak Berbut sahabat yang pertama Kita malah Menyuruh orang lain Untuk mengisi sahabat sendiri Allahu Akbar Astagfirullahaladzim Semoga Allah SWT Mengampuni dosa-dosa kita Dan menjadikan kita Orang-orang yang Senantiasa dekat dengannya Dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Oke guys Mungkin itu saja Video kali ini Semoga kau-kauan suka Jangan lupa Untuk senantiasa bersyukur Kepada Allah SWT Atas apa yang telah Allah berikan kepada kita Bukan harta Bukan benda Akan tetapi Allah SWT Memberikan kesehatan Dan kenikmatan Yaitu Nikmat yang sebesar-besarnya Yang ada dalam diri kita Terutama Nikmat Kita bisa bernafas Dengan lega Maka daripada itu Jangan pernah berhenti Untuk bersyukur Kepada Allah SWT Setiap minit Setiap detik Setiap jam Dan Setiap hari Kita senantiasa bersyukur Kepada Allah SWT Oke guys Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai selesai Jangan lupa untuk Like, share, komen, dan subscribe Channel saya Dan juga channel Sunyum Ustaz Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax